Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai sobat channel seputar Satwa Liar Puma atau koger adalah kucing besar asli Amerika mereka tersebar luas di Amerika utara sementara macan tutul salju atau snow leopard merupakan subspesies pantera yang berasal dari kegunungan Asia Tengah dan Selatan kedua kucing besar itu punya persamaan yang unik dimana mereka mempunyai habitat di lereng gunung dan keduanya lihai untuk berlari di tebing yang curam seandainya keduanya bertarung kira-kira siapa pemenangnya Mari kita bandingkan Puma berada di peringkat keempat kucing terbesar sementara macan tutul salju ada di peringkat tujuh jadi secara fisik Puma lebih besar panjang Puma sekitar 2,5 meter sampai ekor sedangkan masan tutul salju panjangnya sekitar 2,1 meter sampai ekor singa gunung tingginya sekitar 90 cm tinggi masan tutul salju sekitar 60 cm koger mempunyai berat sekitar 50 sampai 120 kg snow leopard beratnya sekitar 30 sampai 54 kg berat Puma sekitar dua kali lipat dari masan tutul salju meski hidup di habitat yang berbahaya tapi keduanya bisa berlari dengan cepat Puma membutuhkan kecepatan tinggi untuk mengejar mangsa yang lincah kecepatan lari koger bisa mencapai 50 mil per jam atau sekitar 80 km per jam kecepatan lari macan tutul salju juga tinggi bahkan mereka sampai terjatuh dari tebing karena berlari mengejar mangsa snow leopard dapat berlari hingga kecepatan 40 mil per jam atau sekitar 64 km per jam Puma mempunyai kecepatan yang lebih tinggi karena mereka jarang memanjat pohon maka yang akan admin bandingkan adalah kemampuan memanjat tebing koger bisa bergerak lincah di tebatuan koger dapat dengan mudah melompat sejauh 26 meter untuk melewati medan yang sulit macan tutul salju juga merupakan pemanjat tebing yang ulung mereka dikenal sebagai hantu pegunungan ia tidak takut berlari kencang di tebing yang terjel ekor panjangnya membuatnya tetap seimbang dan kalau pun terjatuh ia masih selamat dalam memanjat tebing kemampuan keduanya sangat baik kemampuan berenang yang dimiliki Puma tergolong baik meski tak sehebat jaguar ataupun harimau Puma biasanya berenang hanya untuk menyeberangi sungai dan danau sementara senau leopard termasuk kucing yang mendidari air ia jarang terlihat berenang salah satu penyebabnya adalah bulu tebal yang sulit dikeringkan jika ia masuk ke perairan keduanya anggota keluarga kucing jadi senjatanya adalah cakar dan taring yang tajam Puma punya cakar besar dan proporsional yang membantunya dalam melompat dan berlari sprint macan tutul salju punya cakar yang dapat ditarik yang memungkinkannya bergerak diam-diam tanpa menggores cakarnya di tanah panjang cakar Puma sekitar 3 cm-an sementara senau leopard hanya 2,7 cm untuk ukuran taring Puma juga masih lebih besar panjang taring Puma sekitar 4-5 cm sementara senau leopard hanya sekitar 3 cm Puma punya senjata dengan ukuran yang lebih besar sifat Puma lebih agresif daripada macan tutul salju cakaran Puma juga lebih efektif dengan gerakan yang lebih cepat ukuran telapak kaki Puma sedikit lebih besar daripada telapak kaki senau leopard tapi soal kekuatan kaki, keduanya punya kaki belakang yang lebih berotot daripada kaki depan sehingga sabetan sakarnya cukup lemah jika dibanding kucing besar lain gigitan keduanya cukup lemah diantara kucing besar lain meski tubuhnya besar, tapi Puma punya kepala kecil sehingga berpengaruh pada kekuatan gigitannya sebagian besar sumber mengatakan jika kekuatan gigitan Puma sekitar 350-400 PSI gigitan senau leopard juga tak berbeda jauh dari Puma, yaitu sekitar 400 PSI ada yang bilang gigitan Puma lebih kuat, ada juga yang sebaliknya singa gunung tak punya surai, mantelnya pendek dan kasar berwarna coklat muda sementara macan tutul salju, meskipun ia tak punya surai, tapi ia punya bulu yang lebat dan tebal bulu tebal itu membuat senau leopard tetap hangat sekaligus melindunginya jika terjatuh dari tebing bebatuan bulu senau leopard dapat tumbuh hingga 12 cm Puma adalah hewan soliter, kecuali ketika kawin dan induk yang membesarkan anaknya macan tutul salju juga seperti Puma, mereka bukan hewan sosial, mereka berkumpul saat musim kawin dan jika anaknya sudah besar, mereka akan berpisah di habitatnya, Puma menjadi pemangsa puncak alias tak memiliki predator alami namun mereka harus menghadapi pesaing yang berpotensi mengalahkannya seperti burung grizzly, burung hitam, serigala, jaguar, dan ling sementara senau leopard, mereka aman di habitatnya, karena jauh dari pemangsa lain pesaing macan tutul salju cuma ajak, sehingga tak begitu mengancamnya sebenarnya macan tutul salju masih bisa bertemu serigala, tapi sangat kecil kemungkinannya singa gunung memburu mangsa dari ukuran kecil hingga besar mangsa favoritnya adalah rusa, tapi mereka juga memburu rakun, kelinci, kayeti, kambing, mus, hingga guanako Puma juga kadang memburu serigala dan anak beruang dalam kondisi tertentu sementara macan tutul salju tak punya banyak pilihan mangsa di habitatnya mangsa favoritnya adalah domba, mangsa lainnya yaitu ibex, rusa, dan yak mangsa yang diburu oleh Puma lebih besar dan lebih kuat daripada mangsa yang diburu oleh senau leopard Dari perbandingan tadi, Puma mendapat 23 poin, sementara senau leopard mendapat 21 poin Perbandingannya dimenangkan oleh Puma Keduanya tak bisa bertemu di alam liar, karena habitatnya yang berjauhan Seandainya keduanya bertarung, kira-kira siapa pemenangnya? Dari segi ukuran, Puma lebih besar, Puma juga lebih efektif dalam mencakar Tapi pertahanan macan tutul salju cukup baik, mantelnya tebal Di sisi lain, Puma terbiasa untuk berhadapan dengan hewan-hewan tangguh seperti beruang Sehingga jika bertarung melawan macan tutul salju, Puma bisa menang dengan cukup mudah Menurut admin, kesempatan Puma untuk menang dalam duel ini sekitar 75% Menurut kalian, siapa pemenang dari duel ini? Sekian dulu videonya, semoga bermanfaat Mohon maaf jika masih banyak kesalahan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!